Assalamualaikum kembali lagi di channel gubuk dongeng kali ini ada cerita terbaru dari gubuk dongeng ya ceritanya berasal dari bandung yaitu asal usul kota bandung bandung adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan provinsi jawa barat kota ini dikenal dengan suasananya yang sejuk serta keindahannya sehingga mendapat julukan Paris Vanceva kota bandung juga identik dengan sebuah sungai yang bernama Citarum berawal dari sungai Citarum inilah asal usul bandung bermula pada suatu waktu nan lampau tersebutlah seorang sakti yang bernama Ampu Wisesa Ampu Wisesa memiliki seorang putri nanjelita yang bernama Sekar selain seorang putri Ampu Wisesa memiliki dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka belasan tahun sebelumnya ketika Ampu Wisesa masih muda gunung tangkupan berahu meletus lahar gunung tangkupan berahu menerjang desa-desa di sekitarnya sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjang lahar Ampu Wisesa menemukan dua bayi yang ditinggal mati oleh orang tuanya Ampu Wisesa kemudian merawat dua bayi tersebut serta memberinya nama Wira dan Jaka sementara itu lahar gunung tangkupan berahu masih terus menyala hingga belasan tahun berikutnya selain merawat dan menjaga dengan penuh kasih sayang Ampu Wisesa juga mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya Bukan hanya ilmu bela diri Ampu Wisesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup meskipun tanpa diawasi oleh Ampu Wisesa Wira tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat sedangkan Jaka kerjanya hanya bermalas-malasan ketika tidak ada Ampu Wisesa Suatu hari Jaka menemui Ampu Wisesa Apakah ada yang penting sehingga kau meminta berbicara empat mata denganku? Tanya Ampu Wisesa Benar Ampu saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting Hal penting itu adalah aku ingin melamar Adinda Sekar Semoga Ampu tidak berkeberatan dengan permintaan saya Jawab Jaka Baiklah kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa Sudah saatnya menikah Kata Ampu Wisesa Ampu Wisesa pun kemudian menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar Tapi Ayah aku hanya mau menikah dengan Wira Jawab Sekar dengan kecewa Tapi ayah sudah menyetujui lamaran Jaka Ucap Ampu Wisesa Itu kan masalah ayah Kenapa tidak bertanya kepada ku terlebih dahulu Tanda Sekar Mendengar jawaban putrinya Ampu Wisesa pun pergi keluar rumah berjalan-jalan Sambil memikirkan jalan keluarnya Hingga Ampu Wisesa melihat dari kejauhan Lahar gunung tangkupan perahu yang masih menyala Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah sekitarnya Lahar gunung tangkupan perahu yang menyala-nyala itu Sepertinya memberikan jalan keluar bagi Ampu Wisesa Esok harinya Ampu Wisesa memanggil Wira dan Jaka Wira dan Jaka aku akan menyampaikan sesuatu Dan kalian jangan membantahnya Lihatlah gunung tangkupan perahu itu Siapa yang mampu memadamkan lahar itu Maka akan aku nikahkan dengan Sekar Ucap Ampu Wisesa Sarat yang tidak masuk akal Mana mungkin lahar ini bisa dipadamkan Ucap Jaka dalam hati Lahar ini api yang menyala-nyala Tapi bisa dipadamkan dengan air Kata Wira sambil berfikir Wira kemudian mencari sumber air dalam jumlah besar Hingga akhirnya dia melihat sungai Citarum Sedangkan lahar tangkupan perahu berasal di sebuah cekungan yang agak rendah Dengan ilmu yang diperoleh dari Ampu Wisesa Wira meruntuhkan bukit di dekat sungai Citarum Runtuhan bukit membendung aliran sungai Citarum Air yang meluap itu kemudian mengalir ke lahar panas yang menyala-nyala Air sungai Citarum pun segera meluap dan masuk ke cekungan tempat lahar gunung tangkupan perahu Cekungan lahar panas yang menyala tersebut Kini berubah menjadi danau yang sangat luas Danau itu kemudian disebut dengan Danau Bandung Karena berasal dari sungai Citarum yang dibendung Sesuai dengan janjinya Ampu Wisesa menikahkan Wira dengan sekar Perhelatan pernikahan dikelar meriah dengan mengundang para penduduk di sekitarnya Beberapa tahun kemudian Danau Bendungan airnya semakin surut dan mengering Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur Wira dan sekar pun pindah ke lahan yang subur itu Mereka membuat ladang dan sawah dengan hasil yang melimpah Bukan hanya Wira dan sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut Warga lainnya banyak yang berdatangan Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah Wira kemudian diangkat menjadi pemimpin Dan daerah bekas Danau Bendungan tersebut Lama kelamaan disebut dengan nama Bandung Demikianlah cerita asal Jawa Barat tentang asal usul kota Bandung Terima kasih sudah menyimak Dadah